Intro Inilah kuliner bebek galis, masakan daging bebek bumbu yang tidak digoreng kriuk seperti biasa kita kenal. Namun rasa lezetnya tentu saja tidak kalah. Bumbu pedasnya terdiri atas bahan bumbu pada umumnya, yakni cabai rawit, cabai merah besar, jahe, hingga bawang merah serta bawang putih. Semua bahan ini lalu dihaluskan. Bahan utamanya tentu saja daging bebek yang sebelumnya sudah digoreng setengah matang bersama bumbu khusus yang menjadi rahasia turun temurun. Proses penggorengan kedua dengan bumbu pedas ini hanya sebentar. Berkisar antara 5 hingga 10 menit hingga bumbu meresap dalam daging bebeknya. Setelah itu, siap disajikan di atas piring dan beralaskan daun pisang. Karena setiap penikmat kuliner ini memiliki selera yang berbeda. Bebek galis bisa dinikmati dengan nasi putih maupun dengan nasi jagung. Bahkan pelanggan bisa menambah nasi secara gratis. Kalau untuk bebek yang lain itu kan ada sambelnya dipisah ya. Kalau di sini jadi cabenya itu dijadikan bumbu satu kesatuan dengan bebeknya. Rasanya itu emang beda sama yang lain. Rasanya pedasnya dapat, gurinya dapat. Jadi gak cuma pedas saja. Perpaduannya, komposisinya itu pas. Nah, jika Anda berkunjung ke Bangkalan, mungkin Anda bisa mencoba kuliner bebek yang satu ini. Bebek galis bumbu pedas. Harga proporsinya sangat bersahabat di kantor. Yakni hanya Rp18.000 saja proporsi. Terima kasih telah menonton!